Tak kuat diselingkui Maya Estianti bongkar watak asli sosok ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kisah percuraian Maya Estianti dengan Ahmad Dhani mendadak ramai kembali diperbincangkan Bagaimana tidak sejak Maya Estianti memutuskan gugat curai Ahmad Dhani Pada tahun 2008 silam memang berhasil mencuri perhatian publik Diisukan sebab Maya Estianti gugat curai pencetus band Dewa 19 itu Lantaran hadirnya orang ketiga yang disebut-sebut rekan bandnya sendiri Maya Estianti yang tak kuat dengan permintaan Ahmad Dhani pun Untuk memadu dirinya dengan wanita lain Akhirnya memutuskan untuk berjerai Meski sempat disakiti namun tak membuat Maya Estianti menutup mata dengan sederet kebaikan Ahmad Dhani kepadanya Maya Estianti menyebut Ahmad Dhani adalah sosok guru baginya Yang menjadikan karirnya di dunia musik bisa bersinar Dia itu guru memang pada awalnya aku dulu bisa ngerang lagu ya Tapi tidak tahu bagaimana caranya mengeran semen musik katanya Kelau Dewa kemana-mana aku ikut nge-backing vokal di belakang panggung Buat aku itu pengalaman ibaratnya aku magang dengan seorang Ahmad Dhani Bagi Maya Ahmad Dhani adalah sosok pendukung yang setia untuk mengembangkan karir di dunia musik Mas Dhani itu dia mensupport aku misalnya aku mau kerja pokoknya aku harus kerja Dia mengizinkan aku untuk kerja di musik jelas Maya Usai bongkar kebaikan Ahmad Dhani telah masih bersama Maya juga tak menutup pengakuan sempat merasakan don saat tahu suaminya berselingkuk Pernah di posisi paling todepuruk membuat Maya harus berusaha bangkit Dan kembangkan karirnya dengan menciptakan lagu berjudul EGP Lagu EGP tersebut diakui oleh Maya terinspirasi dari kisah nyata hidupnya pasca bercerai dari Ahmad Dhani Laguku EGP emang gue pikirin Ya itu yang lagi kasus waktu itu Jadi benar-benar yang aku kayaknya terlalu kena konflik Akunya sendiri juga stres ya kan jelasnya Yang pada akhirnya apa yang membuat aku bisa keluar lagi dari stres itu Akhirnya ya lagu EGP itu Sambung Maya Estianti Belak-belakang soal selera seks, Maya Estianti akui lebih tertarik dengan pria pintar Penyanyi sekaligus musisi Maya Estianti belakang mengungkap soal selera seksualnya Mantan istri dari Ahmad Dhani itu mengatakan bahwa dirinya lebih tertarik dengan pria pintar ketimbang tampan Hal ini disampaikan istri Irwan Musri tersebut dalam akun youtube minis di korbuser Jawaban Maya Estianti terkait ursang seks pun membuat ayah Aska korbuser terkejut Normalnya gue tuh ya kalau capek enggak pengen, kalau enggak capek pengen ya kan normal-normal aja Gue dari dulu seks itu bukan nomor satu gue Kata Maya Estianti tadi tanya Daddy Korbuser Maya mengaku di usianya yang meninjak 46 tahun dia lebih tertarik dengan pria berpengetahuan luas Danya itu dia juga menyebut lebih tertarik melakukan deep talk alias obrolan mendalam bersama pasangannya Gue tuh lebih ke deep talk sama pasangan Gue lebih seneng dia daripada cuma sekedar seks Seks itu adalah pelengkap kebahagiaan kita Lanjut ibu tiga anak itu Di sisi lain Maya Estianti tak menampil bahwa pentingnya seks dalam sebuah hubungan Hanya saja dia mengutamakan kenyamanan dalam hubungan yang dicelanginya Bersama dengan sang suami Kalau di umur kita yang sekarang lebih ke arah kenyamanan kali ya Seks itu penting, kalau enggak ya ada hubungan kayak babsi gitu loh Tunturnya lagi Makanya kalau gue melihat cowok ganteng sama cowok yang pinter Beda Gue lebih seneng ngobrol sesuatu yang dalam gitu loh Sama orang yang gue anggap pinter Bukan kebutuhan utama tapi harus ada Selamat dunia Selamat menikmati 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 Selamat menikmati